Hai berjumpa lagi dengan saya Andi Patimatul Islamiah di video kali ini kita akan membahas mengenai macam-macam simbiosis buat yang baru gabung jangan lupa support channel Andi Patimatul Islamiah dengan cara klik like comment share dan subscribe dua macam-macam simbiosis ada yang tahu tidak apa yang dimaksud dengan simbiosis tulis di kolom komentar ya simbiosis adalah bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis simbiosis dibagi menjadi tiga macam yaitu yang pertama simbiosis mutualisme yang kedua simbiosis komensalisme yang ketiga simbiosis parasitisme satu simbiosis mutualisme simbiosis mutualisme adalah suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain dengan kata lain simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik antara dua jenis individu berbeda yang saling menguntungkan contoh simbiosis mutualisme contoh yang pertama yaitu jamur dengan akar pohon pinus hubungan timbal balik antara jamur dengan akar pohon pinus yaitu jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur contoh yang kedua yaitu bunga dengan kupu-kupu bunga dengan kupu-kupu dalam proses penyerbukan bunga dibantu oleh kupu-kupu dan kupu-kupu mendapat nektar yang ketiga yaitu bunga dengan lebah yang keempat lalat dengan bunga replisia atau bunga bangkai dan yang kelima burung bangau dengan kuda nil 2. simbiosis komensalisme apa yang dimaksud dengan simbiosis komensalisme simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi antara dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian atau dapat dikatakan bahwa simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi antara dua jenis individu dimana yang satu untung dan yang lain tidak untung dan tidak rugi contoh simbiosis komensalisme contoh yang pertama yaitu tanaman anggrek dengan pohon mangga tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut contoh yang kedua yaitu remora dengan ikan hiu contoh yang ketiga yaitu katak dengan pepohonan contoh yang keempat yaitu ikan badut dengan anemon tiga simbiosis parasitisme apa yang dimaksud dengan simbiosis parasitisme simbiosis parasitisme adalah hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain atau dapat diartikan bahwa simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua jenis individu dimana yang satu untung dan yang lain rugi contoh simbiosis parasitisme contoh pertama yaitu kutu rambut dan manusia kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang diisap sebagai makanannya sedangkan manusia akan merasakan gatal pada kulit kepalanya contoh yang kedua yaitu tumbuhan tali putri dengan inangnya contoh yang ketiga yaitu nyamuk dan manusia contoh yang keempat sapi dengan cacing hati tiga peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan berdasarkan kemampuan menyusun makanan peran organisme dibagi menjadi dua yaitu autotrop dan heterotrop organisme heterotrop berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi tiga yaitu yang pertama herbipora yang kedua karnipora dan yang ketiga omnipora organisme autotrop merupakan organisme yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik atau dapat membuat makanan sendiri dengan bantuan energi seperti energi cahaya matahari dan kimia sedangkan organisme heterotrop adalah organisme yang tidak mampu menyusun zat anorganik menjadi zat organik sehingga harus mendapatkan makanannya dengan cara memakan organisme lain herbipora herbipora adalah hewan pemakan tumbuhan karnipora adalah hewan pemakan daging omnipora adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan jangan lupa support channel Andi Patimatul Islamiyah dengan cara klik like komen share dan subscribe jangan lupa kunjungi playlist Andi Patimatul Islamiyah karena dalam satu buku akan dijadikan satu playlist jangan lupa kunjungi komunitasku juga ya thanks for watching see you next time bye bye